Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Pawan SA Kali ini Pawan SA akan berbagi resep cara membuat kek sehat tanpa bahan pengembang Walau tanpa bahan pengembang kek ini sangat fluffy banget dan lihat nih squishy banget kan mirip squishy kan kalau diremas dia itu akan kembali lagi ke bentuk semula dan ini tuh enak banget tunda dan tidak seret langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara membuatnya let's go bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu 6 butir telur kita ambil, kita pisahkan 5 butir putih telur dan kuning telurnya nah ini udah 5 butir putih telur dan 5 butir kuning telur masih ada 1 butir telur kita masukkan ke kuning telur jadi kita butuhkan 5 butir putih telur 6 butir kuning telur ditambah 1 butir putih telur dan ini ada 60 gram mentega bisa juga margarin atau minyak sayur ya kita cairkan dengan 100 ml susu segar kita cairkan sampai hangat-hangat kuku ya tidak sampai mendidih dan tidak terlalu panas hangat-hangat kuku temperaturnya seperti kita bikin susu buat baby ya jadi hangat-hangat kuku oke ini sudah siap lalu kita transfer ke dalam wadah yang agak lebih besar kita tambahkan 60 gram tepung terigu dan 20 gram tepung maizena kita ayak biar tekstur tepungnya itu lebih lembut lebih ringan oke lalu kita aduk cukup diaduk ini bukan dikocok ya cuma diaduk sampai dia itu merata dan ini temperaturnya itu masih hangat-hangat kuku ya setelah dikasih tepung lalu kita tambahkan vanili cair boleh juga pakai vanili bubuk ya lalu kita masukkan kuning telur tadi sambil diaduk-aduk diaduk ya bukan dikocok jadi cukup diaduk aja aduk sampai tercampur merata oke setelah tercampur rata kita sisihkan dulu kita akan mengocok putih telurnya nah ini 5 putih-putih telur tadi kita kocok pakai sepi tinggi tambahkan 1 sendok teh perasan jeruk nipis dan 90 gram gula pasir kita masukkan secara bertahap gula pasirnya ya dimasukkan sampai habis kocoknya pakai kecepatan paling tinggi ya oke kita masukkan semua gulanya lalu kita kocok kurang lebih 10 menit 8 menit aja 8 menit atau sampai dia itu putih berjejak dan bila di tempat untuk kocok itu bila dibalik gitu dijungkirkan gitu dia tidak jatuh itu sudah oke ya sudah kokoh berarti itu dibalik itu dia tidak jatuh lalu adonan putih telur tadi kita masukkan ke adonan kuning telur kita masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit aduknya pelan aja ringan-ringan aja penuh dengan perasaan ya bunda oke kita lakukan sampai adonannya itu habis ini saya percepat ya pengen aduknya itu ringan-ringan aja pakai ballon wix juga boleh pakai spatula juga boleh oke setelah setelah selesai berata kita bagi tiga yang satu tanpa dikasih pewarna dan yang satu dikasih pewarna pink dan yang satu pakai pewarna hijau nah ini yang pink kalau bunda suka warnanya itu lebih jelas lebih pekat bisa ditambahkan lagi kalau saya cukup begini aja ya nanti setelah di oven dia akan keluar warnanya tapi warnanya kalem pink kalem gitu ya tidak ngejereng terus ini saya kasih pewarna hijau juga sedikit aja nanti setelah di oven dia juga keluar warna hijaunya kalau disini kan dia warnanya akan kurangkan kalau setelah di oven nanti warnanya itu dia akan keluar nah ini saya siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm yang sudah dialasin dengan kertas roti dan ini kita masukkan adonan tadi yang sudah dikasih warna itu berselang seling terserah selang selingnya hijau putih merah hijau putih merah terserah mau selang selingnya gimana oke kita lakukan sampai habis kita timpa timpa warna warni jadinya bagus kalau bunda suka warnanya lebih ngejreng lebih bagus lagi kalau saya lebih suka kalem kalem gini kita oven dengan suhu 150 darjah celsius dengan sistem marine bed dikasih air ini sudah masuk tadi waktu masuknya maaf tidak ke video dan ini sesudah dingin eh belum dingin ini belum dingin ini masih hangat masih panas langsung kita keluarkan dari jetakan dia hasilnya akan mengempis sedikit tidak apa apa dia tetap lembut banget di dalam itu kempisnya cuman sedikit si lihat dia fluffy banget wangi banget warnanya keluar kan tadi tidak kelihatan sekarang warnanya keluar kita rapikan tepinya tepinya agak mengkerut ke dalam itu tidak apa kita iris pinggirnya kan kalau sudah diiriskan dia akan rata lagi ini fluffy banget lembut banget tidak seret di tenggorokan juga dan tidak enak walaupun makan 5 potong tidak akan enak percaya dia bunda dan ini kalau dimasukkan ke dalam kulkas ini teksturnya tetap lembut dan enak juga apalagi musim dingin ini makan cake yang dingin enak banget lihat bunda di dalam bentuknya teksturnya bagus banget dan ini kayak squishy setelah dingin kita potong potong kayak squishy kalau ditekan dia akan balik lagi ke asalnya percaya bunda ini enak banget ini dia hasilnya squishy ini dia hasilnya cantik kan semoga bermanfaat buat bunda-bunda cantik di rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya dadah 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 abis sampai jumpa Terima kasih.